Intro Mau Gakuin Nofuteki Gausha bagian kedua Selanjutnya Anos pergi jalan-jalan bersama Misa Mereka berdua pergi ke sebuah kafe yang terdapat banyak kucing di dalamnya Saat di dalam kafe Anos menerima laporan dari Ifis Ifis sedang menyamar dalam bentuk kucing Namun penyelidikan Ifis masih belum membuahkan hasil Lalu Anos meminta Ifis untuk menyelidiki Melheis dan turnamen pedang iblis Keesokan harinya Anos diantar Mama Isabel untuk mengikuti turnamen Tapi sebelum itu Ifis datang lagi dan memberi laporan ke Anos Ifis memberi tahu Anos bahwa Melheis sepertinya tidak ada andil dalam turnamen pedang iblis Namun sepertinya Gaios dan Idol lah yang memilih Anos Ifis menduga bahwa mereka berdua berniat menjebak Anos Sementara itu turnamen sudah dimulai Peserta pertama yang bertarung adalah Kru Trutuel melawan Anos Tapi Anos tak muncul di arena Anos tak berniat ikut dalam turnamen karena tahu akan dijebak Sudah mulai mengejek-ngejek Anos Tiba-tiba ibu Anos marah kepada para penonton Kemudian ayah Anos datang membawa pedang dalam keadaan terluka Setelah melihat ketulusan orang tuanya Anos jadi membulatkan tekat Tak peduli apapun yang akan terjadi Saat ini Anos hanya ingin melihat ibu dan ayahnya bahagia Anos pun langsung memasuki arena turnamen Anos minta maaf ke Kru Trutuel karena membuatnya menunggu Untuk menebus kesalahannya Anos akan menyelesaikannya dalam satu menit Pertandingan sudah dimulai Para member Fan Union memberi Anos semangat dengan menyanyikan sebuah lagu Anos santai sekali dalam turnamen kali ini Setiap serangan dapat dihindari dengan mudah Anos melancarkan serangan bertubi-tubi ke Kru Trut Sedang Kru Trut hancur seketika dengan begini Kru Trut dinyatakan kalah Kemudian saat Anos sedang istirahat Lai datang tapi sifatnya jadi agak berubah Anos tiba-tiba diserang oleh Lai Setelah Lai pergi Anos jadi mengerti kenapa Lai bersikap seperti itu Ada seseorang yang mengancam dirinya bahkan sampai memasang alat sihir ke akar muasalnya Setelah babak pengisian selesai akhirnya Anos masuk ke babak final Kemudian Anos menyelidiki tentang masalah Lai Anos menemui ibu Lai yang sedang sakit Ibu Lai bukan iblis berdarah murni Dia seperti Misa yang merupakan iblis setengah peri Benar ternyata Lai diancam oleh pihak bangsawan Ibu Lai memberi tahu itu ke Anos Ibu Lai meminta tolong ke Anos supaya Lai bisa terbebas dari belenggu bangsawan Anos mencoba menyelamatkan ibu Lai dengan menggunakan akar muasal Misa Misa dengan tulus membantu ibu Lai setidaknya untuk bisa bertahan Sementara itu di tempat lain Fan Union sedang mengantar ibu Anos Namun tiba-tiba bu guru Emilia datang dan meminta pedang Anos untuk dibawa ke panitia Tapi ibu Anos menolak dan mengatakan bahwa dia sendiri yang akan mengantarnya ke panitia Tapi Emilia menunjukkan niat sebenarnya Dia ingin mengambil pedang Anos dengan paksa Emilia bahkan sampai berniat membunuh ibunya Anos Meski bisa menghindar, kaki ibunya Anos mengalami luka yang cukup parah Fan Union melindungi Mama Isabel dengan segenap tenaga Ternyata Emilia kesal karena kakaknya dikalahkan oleh Anos Meski dalam keadaan terluka Fan Union masih terus melindungi Mama Isabel Fan Union menunjukkan tekad mereka yang ingin melindungi Mama Isabel Padahal mereka sudah sampai batas Para Fan Union sudah hangus di tangan Emilia Namun sebelum serangannya mengenai Mama Isabel, Anos datang melindunginya Anos segera menyembuhkan Mama Isabel dan para member Fan Union Anos meminta Fan Union untuk menyebutkan nama-nama mereka Alan Mihaes, Jessica Arnes, Celia Nijem, Siamin Seng, Himka Houra, Maya Zem, Karsa Kurnoah, Nono Hinota Itulah nama-nama member Anos Fan Union Anos berjanji akan mengingat nama mereka seumur hidupnya Anos pun marah besar terhadap Emilia Emilia dibawa ke arena turnamen oleh Anos Setelah menusuk Emilia, Anos mengatakan Apakah kau sudah mengakui bahwa aku adalah Raja Iblis Tirani Emilia masih belum mau mengakuinya Emilia akhirnya mau mengakui Anos Namun karena Emilia mengatakannya tidak dengan tulus Anos libas aja Emilia sampai tewas Setelah itu Emilia dibuat terlahir lagi oleh Anos Emilia terlahir lagi sebagai Iblis Darah Campuran Emilia sudah dikutuk oleh Anos Mau berapa kalipun mati Emilia tetap akan terlahir sebagai Iblis Darah Campuran Setelah itu Misa dikejutkan oleh Lai yang datang Tapi Lai membuat Misa menjadi pingsan Lai sebenarnya tak ingin Misa membahayakan dirinya Setelah itu final turnamen Pedang Iblis dimulai Anos versus Lai Benar saja Anos dijebak dengan cara yang cukup terstruktur Sebelum dimulai Lai menyayat dirinya sendiri Karena bukan pertarungan seperti ini yang Lai inginkan Anos yang mengerti maksud Lai pun tidak segan-segan untuk bertarung Benturan antara Anos dan Lai sama sekali tak bisa dilihat oleh penonton Benar-benar pertarungan dengan level yang cukup tinggi Anos berhasil menusuk Lai dengan telak Namun tiba-tiba Anos dan Lai masuk ke dimensi lain Hal yang tak terduga terjadi Rupanya Melhaise lah yang menjebak Anos Melhaise dibantu oleh Gaios dan Iblis Namun baru nongol Gaios dan Iblis langsung putus kepalanya Ternyata Lai yang menebas Gaios dan Iblis Rupanya Anos menusuk Lai dengan maksud membebaskannya dari alat sihir di akar muasalnya Melhaise menyandera ibu dari Lai Tapi Lai dan Anos sudah membulatkan tekat mereka Melhaise juga mengambil dan melestarikan tembok yang Anos ciptakan untuk membentengi empat ras Tembok itu bernama Beno Yifun Tembok yang melenyapkan segalanya Karena Anos mulai kehabisan energi sihir jadi untuk bertempur menjadi agak sulit Di saat-saat genting ibu Lai berubah menjadi sebuah pedang Tapi karena akar muasalnya tak stabil ada kemungkinan ibu Lai akan lenyap Lai dengan tekat kuatnya mampu menebas Beno Yifun Bahkan dimensi Melhaise juga sampai tertebas juga Meski Melhaise mencoba membunuh Anos dengan Beno Yifun hal tersebut tak berpengaruh Anos memanggil pedang Vinyutnor miliknya Anos menebas Melhaise tapi tidak kena Tapi ternyata kena kaki Melhaise Anos pun membebaskan Melhaise dari sihir pengendali Akhirnya Melhaise bisa sadar kembali Anos mendapat kesimpulan bahwa akar muasal para tetua iblis digabung dan diambil alih Sepertinya yang melakukan hal ini adalah Avos Dilhevia Namun Anos baru ingin membangkitkan Gaios dan idol sosok yang sepertinya adalah Avos Dilhevia muncul Setelah itu Anos kembali ke arena bersama Lai Anos berhasil mengalahkan Lai dan dinyatakan menang turnamen pedang iblis Karena masalah sudah selesai Anos pun membangkitkan ibunya Lai Ibu Lai sudah tidak sakit lagi karena Anos menyebarkan rumor ke masyarakat Karena wujud asli ibunya Lai sama seperti pedang Anos Dan Anos menang turnamen makanya pedang itu jadi diperbincangkan oleh masyarakat Karena peri itu akar muasalnya terbentuk dari sebuah rumor atau cerita masyarakat Masa lalu di era mitologi muncul lagi Kali ini Anos datang ke Gairadite untuk menemui pahlawan Kanon Anos mengajak Kanon untuk berbincang tentang kedamaian Namun ada sosok pria tua menyerang Anos, pria itu bernama Jerga Jerga ini orangnya punya dendam terhadap iblis Makanya hatinya tak terbuka saat Anos menawarkan kedamaian Anos si santai menghadapi Jerga Kembali ke masa sekarang Karena Emilia mengundurkan diri, pihak sekolah menunjuk guru lain untuk mengajar di kelas Anos Wali kelas Anos yang baru bernama Meno Historia Bu Guru Meno memberitahu bahwa akan ada latihan antar akademi Kelas Anos dan para seniornya akan melawan akademi pahlawan di dunia manusia Akademi pahlawan Azesien adalah tempat para pahlawan manusia beringkarnasi Sihir fondasi manusia bernama Asla tidak seperti guys yang membagikan energi sihir ke rekan Asla justru bersifat sebaliknya Sihir Asla memberi energi sihir ke pemimpin Setelah itu Bu Guru Meno memulai perjalanan para muridnya menuju ke Gairadite Bu Guru Meno memberitahu bahwa untuk sampai ke Gairadite butuh waktu 10 hari untuk pemula Anos mah nggak butuh waktu lama-lama, cukup 1 detik aja Karena memiliki banyak waktu Anos dan Sasha jalan-jalan di Azesien Anos ingin mengunjungi Akademi Pahlawan Namun Anos dihentikan oleh seorang murid dari Akademi Pahlawan Gadis itu bernama Eleanor Bianca Anos dan Sasha masuk ke dalam Akademi Pahlawan Anos bertanya ke Eleanor apakah pahlawan kanon bereinkarnasi Eleanor bilang bahwa reinkarnasi pahlawan kanon ada 4 orang Kemudian muncul murid yang merupakan reinkarnasi kanon Murid tersebut bernama Ledriano Azesien, reinkarnasi dari Akar Muasal pertama Pahlawan Kanon Dan Laos Jilfor, reinkarnasi dari Akar Muasal ketiga Pahlawan Kanon Anos merasa bahwa dua murid itu bukan reinkarnasi kanon Karena Laos kesal, dia mencoba menghajar Anos Tetapi Anos hanya berkedip Laos langsung kalah hanya dengan kedipan Setelah itu ujian antar Akademi dimulai Guru dari Perwakilan Akademi Pahlawan bernama Diego Ijaisika Ujian pertama adalah recreation Setiap perwakilan Akademi harus menunjukkan sihir unggulan masing-masing Dari Akademi Pahlawan menunjuk Ledriano Dan dari Akademi Iblis menunjuk Rives Ledriano menunjukkan sihir lihit Rives menunjukkan sihir nedra Tapi entah mengapa sihir Rives seperti tak berefek Anos dengan santainya memberi tahu bahwa ada penghalang sihir yang membuat sihir iblis jadi tak berefek Dengan jentikan jari Anos bisa dengan mudah melepas penghalangnya Bahkan Anos juga bisa menggunakan sihir lihit Keesokan harinya setelah pamer kebolehan ujian antar Akademi dilanjutkan Ujian kali ini mengadu sihir fondasi dari masing-masing ras Para murid iblis bangsawan ingin maju dalam ujian kali ini Tapi bu guru Meno berencana menurunkan skuad Anos Namun Rives tak setuju dengan hal itu Akhirnya skuad Rives yang turun dalam ujian Ada kejanggalan saat ujian Para anggota skuad Rives tak bisa menggunakan sihir Akhirnya skuad Rives harus kalah dengan telak Anos pun menyelamatkan mereka semua dalam 5 detik Tapi sangat disayangkan Rives terkena stigma Setelah kejadian itu Anos mencoba mengompori para murid elit dari Akademi Pahlawan Karena Anos tahu bahwa para Akademi Pahlawan berbuat curang Dengan menggunakan alat sihir yang bisa menyuplai air suci Anos pun mengeringkan air danaunya dulu Air danau langsung kering dengan cepat Babak kedua ujian antar Akademi dimulai Anos open war dengan menggunakan biograze Namun berhasil dipatahkan oleh murid Akademi Pahlawan Karena para murid Akademi Pahlawan menggunakan sihir penghalang di igliah Anos dan Misa maju duluan untuk membangun kastil di dalam penghalang Namun niat Anos sudah ditebak oleh para murid Akademi Pahlawan Murid Akademi Pahlawan yang merupakan reinkarnasi akar muasal keempat pahlawan kanon bernama Zishia Ijaisika Zishia membantu Ledriano, Laos, dan Heine untuk menyerang Anos Meski begitu Anos masih tetap cool melawan mereka berempat Laos akan dihadapi oleh Sasha Sementara itu Lai akan melawan Heine Pertempuran Sasha dan Laos lumayan menegangkan Tapi Laos berhasil dijebak oleh Sasha dengan memberi sihir racun Kemudian Sasha dengan mata iblis penghancur membuat Laos bertekuk lutut Sedangkan Laos yang dijebak menggunakan penghalang sedikit kesulitan bergerak Heine menyombongkan pedang suci yang dia miliki Namun Laos membuatnya terbungkam dengan aksinya Laos membuat Heine terkena stigma dengan pedang suci Heine sendiri Kemudian Anos melawan Ledriano dan Zishia Zishia sangat lihai menyerang Anos Ledriano dan Zishia menggunakan asla Lalu mengumpulkan kekuatan sihir dari para murid akademi dan warga Gairadite Jumlah kekuatan sihir yang dikumpulkan dari 10 juta penduduk Gairadite benar-benar terlihat sangat kuat Anos sempat sedikit kewalahan menghadapi Ledriano dan Zishia Anos pun meniru apa yang Ledriano lakukan Anos menggunakan asla dan menyuruh Fan Union untuk bernyanyi sambil memberikan cinta mereka ke Anos Para Fan Union mulai menyanyikan lagu cinta mereka ke Anos Padahal perbandingan jumlahnya sangat jauh Bayangin aja 8 orang melawan 10 juta orang Tapi Ledriano dan Zishia harus kalah Tiba-tiba ada suara yang menyuruh untuk membunuh para iblis Ledriano menyuruh Zishia untuk menggunakan sihir Gavuel Sihir yang meledakkan akar muasal milik sendiri Anos sama sekali tidak terkena efek ledakan tersebut Namun Zishia terus bermunculan padahal sudah meledakkan diri Anos jadi mengerti kalau Zishia dikendalikan oleh Eleanor Anos menyuruh Misa untuk menemui Eleanor di kuil Begitu Misa sampai di kuil, dia diserang oleh Diego Diego dengan licik membuka gerbang penyimpan pedang Evans mana sehingga membuat Misa lemas Lalu Diego menusuk Misa dengan sadis Melihat hal tersebut Anos jadi murka dan menyerang Diego Dengan cepat Anos menyembuhkan Misa Anos pun mengubah Diego dengan sihirnya Anos benar-benar sudah sangat marah terhadap perbuatan Diego Anos bahkan menghancurkan akar muasal Diego Setelah itu Anos pergi menemui Eleanor untuk berbincang Eleanor pun menjelaskan semua yang dia ketahui mengenai Akademi Pahlawan Intinya semua masalah ini karena dendam jerga pokoknya Dulu Kanon sempat menentang apa yang jerga lakukan Tapi jerga justru malah menghabisi Kanon dengan keji Anos pun berjanji akan mengabulkan keinginan Eleanor Namun hal tak terduga terjadi Tiga tetua iblis muncul Di antaranya ada Meduin Garsa, Zoro Angato, dan Eldora Zaya Dan ada sosok Avos Dilhevia yang mengincar Evans mana Sungguh mengejutkan Avos bisa menarik pedang Evans mana Anos mencoba bentrok dengan Avos Tapi dia berhasil melarikan diri Azesien dan Dilhade akan memulai perang seperti 2000 tahun yang lalu Karena keadaan menjadi kacau Anos beserta orang-orang kepercayaannya Berencana mencegah pecahnya peperangan Semua bergerak atas perintah yang Anos berikan Anos berencana untuk separing langsung dengan Avos Dilhevia Namun Avos tak ada di tempat Di sebuah tempat Avos sedang berjalan Anos muncul dan membuat tembok penghalang Anos mengetahui bahwa sosok Avos sebenarnya adalah pahlawan kanon Namun ternyata sosok Avos adalah Lai Gransdori Anos sadar bahwa Avos adalah Lai saat berada di Azesien Entah kenapa Lai tahu soal kalung yang dia berikan ke Misa Harusnya untuk Lai tak mengetahui nama kalung itu karena dia adalah iblis Tapi dia justru tahu nama kalung itu Semua ini menjadi logis kenapa Lai yang seorang iblis bisa menggunakan pedang suci Karena Lai merupakan reinkarnasi dari pahlawan kanon Jadi tepat setelah kanon dibunuh oleh jerga Kanon menggunakan pedang Evans mana untuk memutus takdir Takdir Anos yang bereinkarnasi jadi raja iblis sudah kanon potong Itu yang menyebabkan Anos terlahir sebagai darah campuran Dan nama Anos sebagai raja iblis tirani juga berubah Kanon melakukan itu dengan maksud membalas kebaikan Anos Padahal Anos dan Lai bertarung untuk saling melindungi tapi tetap aja gelut dululah Pertempuran antara pahlawan dan raja iblis dimulai Meski Lai cukup kuat Tapi Anos berhasil mengalahkannya sampai berhasil menghancurkan enam akar muasa Lai Pertarungan Anos dan Lai mencapai akhirnya Lagi-lagi Anos mengorbankan dirinya untuk mati di tangan kanon Anos membuat seakan kanon mengalahkan raja iblis Dari kubu manusia dan iblis melihat hal tersebut Anos pun menyuruh pasukan iblis untuk mundur sambil menunggu reinkarnasi dirinya Sekali lagi Anos rela mati agar kedamaian tercipta Namun tiba-tiba Diego menjadi gila dan menyuruh para pasukan Zishia untuk membunuh para iblis Diego pun berubah menjadi sosok jerga Jerga rupanya sudah berubah menjadi sihir suci Sasha dan Misa pun berusaha untuk melawan jerga Keluarga Necron mengeluarkan sihir rahasia milik mereka Sihir Dino Jises menyatukan Sasha dan Misa menjadi satu Cerga pun mengaktifkan paksa Gavuel Zishia Meski sudah berusaha mati-matian namun tetap tak bisa dihentikan Tapi untungnya Anos bisa kembali dan menghentikan ledakan Zishia Cerga mengeluarkan sihir asla lalu mengambil paksa energi sihir para warga Gairadite Cerga pun berubah menjadi tatanan dunia Anos pun bekerja sama dengan Lai untuk melawan jerga Karena merasa butuh bantuan Anos menggunakan asla dan menyuruh Fan Union untuk bernyanyi kembali Kombinasi dari pertarungan dan lantunan nyanyian Pemandangan sebuah kerja sama manusia dan iblis terlihat jelas Inilah yang Anos sebut sebuah kedamaian Namun jerga masih aja ngotot kalau ini merupakan takdirnya untuk membasmi para iblis Lai pun memotong takdir tersebut menggunakan Evans Mana Anos memanggil Castile de les Gat untuk mengambil pedang venyut nor Pahlawan dan Raja Iblis saling bekerja sama untuk menghabisi sebuah kebencian di dunia ini Akhirnya jerga berhasil dikalahkan Sesuai janji Anos, Anos pun merubah Eleanor menjadi sihir dari Anos Setelah pertempuran selesai Anos pun kembali ke Dilhade bersama semua pasukan Kemudian Anos pulang ke rumahnya bersama dengan Eleanor Lagi-lagi ibu Anos salah paham lagi Seperti biasa Anos dan yang lainnya akan makan malam Dengan begini berakhirlah mau Gakuin Nofuteki Gausha Terima kasih buat yang sudah nonton sampai part 2 ini Sampai ketemu lagi di next alur cerita Terima kasih telah menonton